Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Informasi selanjutnya mengenai kesiapan jumlah haji Indonesia di mana pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah umroh ini menjadi simulasi kesiapan penyelenggaraan haji di tengah masa pandemi COVID-19 Rencananya Indonesia akan memperangkatkan jumlah umroh dalam waktu dekat pasca diizinkannya penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi Menteri Agama Yakut Khoil Kumas menyatakan kebijakan penyelenggaraan ibadah umroh 1443 Hijriah 2021 Masehi akan menjadi simulasi terbukanya pintu bagi jemaah haji Indonesia Penyelenggaraan umroh yang akan dijalankan merupakan uji coba dan simulasi dari penyelenggaraan ibadah haji pasca pencabutan larangan jemaah haji dan umroh dari Indonesia oleh Arab Saudi Sebelumnya, Arab Saudi mencabut larangan penerbangan langsung terhadap enam negara termasuk Indonesia per 1 Desember 2021 Dengan keputusan tersebut, maka secara otomatis penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh akan dibuka kembali Dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI Menteri Agama Yakut Khoil mengatakan Pemerintah Arab Saudi ingin melihat seperti apa kelancaran penyelenggaraan ibadah umroh dari jemaah Indonesia Namun, hingga kini Indonesia belum menerima undangan resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam membahas pelaksanaan ibadah haji 2022 Saya sampaikan tadi di rapat bersama undang-undang bahwa ini bagian dari semacam simulasi kita Jadi semacam uji coba lah gitu, uji coba Kalau ini berhasil dengan baik, protokol kesehatan yang kita terangkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Saudi Sebelumnya jemaah haji asal Indonesia batal berangkat ke Tanah Suci akibat pandemi COVID-19 Hal ini terjadi usai pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji selama dua tahun berturut-turut yakni 2020 dan 2021